Selamat pagi buat kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini Hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Namun sebelumnya marilah kita berdoa Bapak di surga terima kasih atas seluruh penyertaanmu Atas hidup kami hingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing di pagi hari ini Biarlah engkau tetap kami sembah kami puji kami muliakan Karena kau adalah Bapak yang selalu memelihara hidup kami Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini Kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan Biarlah rohmu mengajari kami Sehingga kami mengerti dan mau melakukannya Di dalam hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Baiklah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Kita akan membaca dari Jesaya Jesaya 12 ayat 2 Saya akan bacakan untuk kita semua Demikian bunyinya Sungguh Allah itu keselamatanku Aku percaya dengan tidak gemetar Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku Ia telah menjadi keselamatanku Sekali lagi Sungguh Allah itu keselamatanku Aku percaya dengan tidak gemetar Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku Dan masmurku Ia telah menjadi keselamatanku Demikian firman Tuhan Jemaat yang dikasihi Tuhan Dalam renungan ini Kita melihat Bagaimana umat Israel bersyukur Atas kebaikan Tuhan Mengaku Atas keselamatan yang mereka peroleh Dari Tuhan Tadi disebutkan Sungguh Allah itu keselamatanku Dan Allah itu benar-benar Telah menjadi keselamatan Bagi Israel Allah itu juru selamat Juru selamat Yang kita tahu Dia lahir di kandang domba Bethlehem Allah yang berinkarnasi menjadi manusia Menjadi daging Dengan sangat-sangat rendah hati Itulah yang sedang kita rayakan Minggu-minggu ini Dan puncak perayaannya Di tanggal 24 Sampai 25 Desember Setiap tahun Allah yang lahir Di tempat hina itu Telah menjadi juru selamat Bagi kita Karena itu Terimalah dia sebagai juru selamat Pribadimu Seperti pengakuan Israel ini Sebab Juru selamat itu Sanggup menyelamatkan engkau Dari segala beban hidupmu Yang kedua Bangsa Israel itu Mengaku bahwa Tuhan Adalah satu-satunya kekuatan mereka Adakah kekuatan yang dimiliki dunia ini? Ada Pertama Kuasa Yang kedua Jabatan Uang Dan lain-lain sebagainya Popularitas Kecantikan Ketampanan Itu kekuatan Itu perlu Tapi sifatnya Tidak kekal Lalu apa yang kekal? Yaitu Tuhan Tuhan yang kuat Tuhan yang hebat Yang memegang tanganmu Dan tanganku Hingga kita masih ada pada hari ini Masih boleh bernafas di pagi hari ini Tanggal 23 Desember 2021 Tuhan kita itu Tuhan yang hebat Maka bersandarlah kepadanya Masih ingat Matiusat 11 ayat 28 Disebutkan Marilah kepadaku Semua yang letih lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi Kelegaan Kepadamu Apakah hatimu sedang letih? Apakah hatimu sedang gundah gulana? Apakah engkau Sedang merasa khawatir? Marilah kepadaku Kata Tuhan Yesus Semua yang letih lesu Dan berbeban berat Aku akan memberi Kelegaan kepadamu Allah itu Allah yang kuat Yang ketiga Yang ketiga Disebutkan tadi Dia adalah Masmurku Masmur Nyanyian Atau Syair Puji-pujian Tuangkanlah Tuangkanlah Pengalamanmu bersama Tuhan Dalam syair-syair yang indah Dalam nyanyian hidupmu Di hidup yang bergelombang Di hidup yang bergelombang Hidup yang pernah serkus Tapi juga hidup yang pernah daun Di hidup yang pernah beruntung Tapi mungkin juga pernah rugi Di hidup yang pernah menanjak sampai ke puncak Tapi mungkin juga pernah menurun Semua itu Atas sepengetahuannya Sehelai pun rambutmu Tidak pernah luput Dari hitungannya Maka bernyanyilah Bermasmurlah Kepada dia Sebab dia Tidak pernah Meninggalkanmu Nyanyian syukur Atas keselamatan Dalam renungan kita Pagi hari ini Yesaya 12 ayat 2 Marilah kita sama-sama Mengaku Bahwa Tuhan kita itu adalah Curu selamat kita Tuhan kita itu adalah Kekuatan kita Tuhan kita itu Adalah Nyanyian terindah Dalam hidup kita Masmur Yang Sanggup Menyelamatkan kita Datanglah kepadanya Dia Tidak pernah Meninggalkanmu Amin Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan Kau adalah Bapak yang baik Yang telah memelihara Hidup kami Bapak bagi Israel Tapi juga menjadi Bapak bagi kami Terima kasih Bapak Kami boleh Memanggil kau Bapak Karena engkau lah yang Memberi hidup ini Bagi kami Kau lah yang memberi kami Kesempatan Hingga pagi ini Terima kasih Biarlah pagi ini Engkau memberangkatkan kami Dengan kasihmu Untuk melakukan pekerjaan Aktivitas kami Supaya kami semua Sehat Karena Tuhan Memberkati kami Karena Tuhan Menjagai kami Tuhan Biarlah Setiap kami Mengaku Bahwa engkau Adalah juru Selamat kami Kau adalah Kekuatan kami Dan kau Telah menjadi Masmur Dalam hidup kami Terima kasih Buat seluruh Kebaikanmu Keselamatan yang Engkau berikan Bagi kami Ajarlah kami Tuhan Untuk menerima Keselamatan itu Supaya kami Semakin percaya Bahwa engkau lah Juru selamat itu Apabila ada kami Yang sedang Gunda-gulana Yang sedang Letih Lesu Dan berbeban berat Biarlah Tuhan Engkau Memberkati Saudara-saudara Kami itu Supaya mereka Lega Karena engkau Adalah Bapak Bagi mereka Pagi ini Kami percaya Engkau Memegang Tangan kami Sehingga kami Boleh melangkah Dengan pasti Dan tidak takut Engkau Beserta kami Sampai Selama Lama Amin